Halo teman-teman, kita berjumpa lagi. Nah, kalian request selama ini dan hari ini akan saya bahas gimana cara foto ISS ya. ISS itu singkatan dari International Space Station atau Stasiun Luar Angkasa Internasional. Ini bisa kalian foto dengan kamera dan lensa telephoto atau lebih baik lagi dengan teleskop, teleskop dan kamera. Untuk kali ini, nanti akan ada walkthrough-nya. Saya menggunakan kamera planetary, QHY-5224C. Ini yang saya sering gunakan untuk foto seperti citra Mars, citra Jupiter, citra Saturnus dan ini sering sekali kalian jumpai karena ini sering sekali saya gunakan. Nah, sebelumnya saya juga pernah menggunakan kamera DSLR untuk foto ISS, itu menggunakan kamera ini tapi saya sambungkan ke teleskop ini. Ini adalah Nikon D600, nanti akan saya tunjukkan hasil fotonya. Oke, ISS ya. Nah, sebelumnya kalian foto, kalian harus memahami dulu karakteristik objek yang akan kalian foto. Nah, untuk ini ISS, ISS ini adalah suatu objek yang mengorbit bumi sangat cepat. Dia itu ketinggian orbitnya 420 km. 420 km dari permukaan bumi. Tapi ingat, karena dia melintasi bumi, maksudnya melintasi posisi kalian sebagai observer, jarak kalian dengan jarak ISS itu akan bervariabel. Nah, ketika ISS terbit atau pertama kali ISS muncul, itu jaraknya jauh banget. Itu sekitar 1000 km lebih. Bahkan kalau nggak salah di dekat Cakrawala itu bisa 1900 km. Tetapi, ketika di zenit atau di puncak kepala kalian, jaraknya itu bisa drop sampai kisaran 400-500 km. Setelah itu, yang nomor 2 harus kalian perhatikan adalah brightness ISS ya, atau seberapa terangnya objek ini. ISS ini sangat terang. Itu kurang lebih terangnya itu seperti antara planet Jupiter atau Venus. Atau mungkin bisa lebih terang daripada itu, tergantung dengan orientasinya ke kita sebagai pengamat. Oleh karena itu, kalian harus juga memperhatikan setting exposure di kamera kalian. Nomor 3, juga ukuran tampak ISS. Kalau kalian ingat, tadi saya kan ngomong, itu bisa difoto dengan lensa telephoto juga kan? Nah, kenapa bisa? Karena sebenarnya ukuran ISS itu cukup besar. Ukurannya itu kurang lebih diameter Jupiter. Oke, sekarang kalian tanya. Mas Joe, ISS ini ukuran tampaknya? Sekitar Jupiter ya. Dia juga terang sekali. Terus kenapa susah? Susahnya itu karena di trackingnya. Kalian harus mengikuti ISS. Ini sekarang akan saya bahas beberapa metode-metode trackingnya. Oke, sekarang kita bicara mengenai metode trackingnya ISS. Secara general bisa menjadi dari dua metode. Metode cegat dan metode kejar. Ibaratnya itu apa? Seperti kalian itu mau nangkep maling. Dan kalian itu polisinya. Kalian mau nangkep maling, gimana caranya? Kalian bisa ngegat maling itu. Tapi kalau mau ngegat, syaratnya apa? Kalian harus tahu lintasan yang akan dilalui oleh maling itu kan? Sama seperti ISS. Nah, dengan metode cegat. Kalian itu harus membuka software, planetarium, contohnya seperti Stellarium ya. Kalian input lokasi pengamatan kalian. Lalu kalian rencanakan sebelumnya, lokasi ISS akan melintasi itu dimana gitu loh. Jadi teleskop kalian, kan kalian parkir di posisi itu. Kalian fixkan di situ ya. Lalu kalian tunggu sampai ISS lewat. Nah, waktu dia lewat, baru kalian foto. Itu metode cegat. Metode kejar, lain ceritanya. Kalau metode kejar seperti yang saya bicarakan ya. Kalau kalian ngejar maling ya, kan bisa juga. Ya kalian kejar aja sampai kalian dapat dia kan? Nah, metode kejar itu adalah metode yang lebih saya pilih ya. Yang lebih, apa? Ibaratnya saya suka gunakan. Karena apa? Metode kejar ini ya seperti yang kalian bisa bayangin ya. Jadi kalian ikuti terus ISS dengan teleskop kalian. Oleh karena itu, syaratnya apa? Finder scope di teleskop kalian ini harus sejajar dengan apa yang kalian lihat di sini. Apa yang kalian lihat di teleskop ini. Ini sangat penting. Kalau misalnya, kalian tidak sejajar, sesi pengamatan kalian gagal total. Nah, metode kejar itu salah satu keuntungannya apa? Kalian bisa mendapat lebih banyak gambar. Karena kalian mengikuti terus lintasannya dia. Cuma ya itu susahnya. Susahnya harus kalian kejar terus. Oke, tadi kan sudah dibahas metode trackingnya gimana. Sekarang kita harus bahas metode imagingnya. Gimana kalian menangkap citra ISS. Sebenarnya ada dua metode yang biasanya sering sekali dilakukan oleh orang-orang. Yang pertama, metode jepret biasa. Artinya kalian kalau misalnya menggunakan DSLR, kalian tinggal shoot, jepret, 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 jepret. Selagi kalian mengikuti atau waktu ISS lewat, kalian jepret, 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 jepret. Itu cara paling simple. Ya sebenarnya orang sih bisa bayangin. Karena ya memang pengoperasian kamera seperti itu. Nah, kerugiannya, kerugiannya apa? Karena metode seperti itu, itu ibaratnya itu tidak bisa menangkap jumlah frame sebanyak kalau misalnya kalian menangkap jumlah dengan video. Itu kerugian pertama. Dan kedua, karena apalagi kalau kalian menggunakan DSLR, setiap kali shutter itu bergerak, shutter itu ibaratnya membuka, menutup, menutup, itu akan ada getaran. Dan getaran itu nanti akan mempengaruhi citra gambar ISS yang dilihat di sensor. Jadi akan terlihat ada getarannya, agak blur, kurang tajam. Itu kerugiannya. Nah, untuk selanjutnya, metode video. Metode video ini ya, seperti yang kalian tahu ya, mungkin ya seperti imaging planet, jadi kalian rekam video. Nah, metode video ini sering digunakan pada orang-orang, apalagi ketika menggunakan metode kejar. Jadi, kalian kejar ISS-nya sambil kalian rekam videonya. Ini yang nanti akan kalian lihat setelah ini, akan saya tunjukkan videonya. Nah, metode video ini, itu mengapa dilakukan oleh banyak orang? Karena video ini kan sebenarnya dia merupakan rangkaian dari gambar-gambar yang ditata semakin rupa, dan lalu kalau diputar, dia menjadi gambar bergerak, kan? Nah, itu adalah video. Kira-kira kalian bayangin deh. Dengan frame rate, 30 frames per second. Dalam waktu 1 detik, kalian dapat 30 frame. ISS lewat segini aja, misalnya alignment-nya kalian nggak bagus. Itu kalian sudah dapat gambar banyak loh. Nggak seperti gambar kalau misalnya kalian pakai metode cepret, cepret, cepret. Itu bagusnya kalau misalnya kalian pakai video. Jadi, jumlah frame yang kalian dapat, itu jauh lebih banyak. Oke, tadi kan saya sudah jelasin, antara metode tracking-nya, bisa dibagi dua ya, metode cegat atau metode kejar, dan metode imaging-nya, itu bisa dibagi dua juga menjadi metode foto atau metode video. Nah, dua-dua metode ini dari dua-dua kategori ya, ini bisa kalian saling combine ya, bisa kalian kombinasikan, jadi bisa kalian cegat dan kalian foto, bisa kalian cegat dan kalian video, bisa juga kalian kejar dan kalian foto, atau kalian kejar dan kalian video. Jadi, ini bisa kalian kombinasikan, kalian atur sesuai dengan kebutuhan. Sedikit bocoran saya beritahu, waktu itu saya sempat foto ISS dengan kamera DSLR dan teleskop ini ya, dengan setting aperture f10, itu saya menggunakan shutter speed 1 per 1600, dan dengan setting ISO 1250. Jadi, ini bocoran dari saya buat kalian, jadi kalian nggak usah, ibaratnya lari-lari sini sana kayak orang buta ya. Ya, ini bisa menjadi suatu titik acuan dari kalian, untuk nanti tinggal kalian atur ke kebutuhan teleskop kalian masing-masing. Oke, sekian untuk introduction-nya, setelah ini kalian bisa simak walkthrough videonya. Sampai jumpa di video. Yes. Serius? Yes. It's too fast. Slow it down a little bit. Yes. 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 Serius? Yes. No. yes yes no yes everyone's clear no up and down up and down yes 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 is the ISS moving yes 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 okay i think that's it ready yeah got it all right got it yeah wow okay tadi sudah kalian saksikan cara foto ISS-nya seru ya jadi itu salah satu frame-nya ini yang mulai bagus aku lihat bener-bener masih bisa lebih bagus dari ini cuma nanti deh aku tujuin di komputer langsung aku sekurin lewat aja soalnya kalau misalnya di video kayak gini kenapa antulan senter oke ayo kita setelah lagi ketemu lagi di komputernya oke teman-teman terima kasih sudah tadi ya mengamati secara general walkthrough-nya gimana ya seru banget ya jadi ISS tadi itu bener-bener cepat sekali geraknya oke sekarang ayo kita load ini programnya PIPP ya sekarang kita buka videonya kita klik disini add image files nah ini video yang tadi jam 18.41 oke disini ISS tidak terdeteksi dulu pertamanya karena ini memang frame gelap resolusinya 1280 x 960 dan ada 30 frame per second ya disini ya oke pertama kita disini klik optimize options for ISS klik disini lalu kita ke input options nah dari sini tetap jalan aja tetap processing options enable cropping 300 x 300 pixel center object image frame ya di check ini jangan lupa auto object detection oke lalu kita ke test detect oke test options kita coba sekarang kita tunggu oke ini sudah bisa kita lihat disini ini ada ISS disini ini artinya sample ya jadi kita sudah tahu detection threshold nya dia kita kembali ke PIPP quality options tidak usah diganti animation tidak usah karena kita tidak membuat animasi ya output nya kita ganti file sebagai TIF dan lalu kita do processing let's start oke sekarang kita tunggu nah seharusnya tidak lama jujur aja tadi seharusnya bisa dapat lebih banyak ya tapi karena ya satu posisi ISS nya agak sedikit rendah ya bisa dibilang ketinggiannya hanya sekitar 65 derajat jadi orientasinya itu kurang bagus jadi ibarat bahasa jawa nya itu melengse gitu panel surya nya tidak menghadap ke arah saya justru yang paling terang adalah panel radiator dan modul-modul tapi tidak apa-apa kita lihat dulu aja oke sudah selesai 100% sekarang ayo kita buka hasilnya disini ini output nya saya buka disini nah ini gambar-gambarnya nah ini yang pertama ya frame pertama yang ada ISS nya kecil sekali karena kenapa dia rendah sekali dia ditekat horizon jadi jaraknya dengan observer yaitu saya ini sangat jauh nah semakin dekat semakin dekat semakin tinggi semakin tinggi semakin tinggi dia semakin besar ya ISS dan citranya semakin jelas sebentar ya ini kalau kalian lihat sebentar nah ini semakin lama semakin jelas citranya dan ujung-ujungnya ketika sudah di atas kepala saya dia semakin besar lagi nah justru disini yang bagus-bagus frame nya ini dia ini contohnya beberapa frame ya tentunya kurang begitu jelas karena satu settingan kamera saya harus saya atur ulang ini sedikit terlalu overexposed dan kondisi atmosfera kurang bagus ya karena banyak turbulensi nya tapi bisa dibilang ini cukup jelas kalau kalian lihat disini ini bisa terlihat jelas modul Kibo dan Columbus disini dua ini ini panel radiatornya ISS dan ini Zarya module ini adalah panel surya nya terkena bayangan jadi ada yang gelap dan ada yang terang lalu ini adalah trus nya dia jadi ini adalah sambungan ke panel surya nya oke sekian ya ini bukti bahwa dengan teleskop kalian bisa mengamati ISS dan bahkan saran saya jangan menggunakan teleskop bermotor lebih baik menggunakan teleskop manual mengapa karena konsekuensi alat rusak itu lebih rendah oke guys sekian dulu oke teman-teman sudah kalian simak tadi nah tadi itu dari proses pengambilan walkthrough sampai ke processing nya bahkan sampai terakhir saya ada buatkan timelapse nya itu bisa kalian lihat bahwa orientasi ISS itu berubah karena apa karena dia sedang melewati saya sebagai observer dan terus terang orientasinya ikut berubah itu ibaratnya seperti mobil yang dari jarak jauh sedang berjalan ke arah saya dan saya foto terus jadi di gambar itu kan mobil bentuknya orientasinya berubah kan intinya seperti itu gitu dan ISS ini bisa kalian plan ya bisa kalian lihat dengan menggunakan ibaratnya kalian rencanakan lah kalian rencanakan untuk sesi observasinya dengan menggunakan aplikasi seperti ISS detector atau heavens above atau mungkin kalau kalian mau tangkap transit bisa menggunakan transitfinder.com oke sekian dulu walkthrough nya semoga berguna dan bagi kalian yang sudah punya teleskop dan sudah punya kamera bisa kalian coba semoga ini membantu sekali lagi guys terima kasih telah menyimak video ini dan terima kasih banyak telah menjadi supporter channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini sangat membantu dengan ibaratnya minatan kalian di astrofotografi silahkan klik subscribe dan leave a like oke sekian dari saya terima kasih guys stay safe dan salam astro selamat menikmati selamat menikmati